Misteri bayangan setan jilid 11. Sejak urat penting di dalam badannya berhasil ditembusi berkat bantuan Tan Kiyabeng, tenaga dalamnya pada saat ini sudah memperoleh kemajuan yang amat pesat. Cengkeramannya barusan ini benar-benar sangat hebat dan cepat. Tanah seluas satu kaki boleh dikata sulit untuk mencari jalan keluar. Melihat datangnya serangan tersebut Tan Kiyabeng segera tertawa terbahak-bahak dengan sebatia berhasil meloloskan diri dari kurungan. Semko, kau sudah tidak kenal dengan Toakomu lagi teriaknya dengan cepat. Suheisin Teo Urada tertegun, akhirnya ia pun ikut tertawa tergelak. Bagus, bagus sekali ternyata kau tidak tahu diri dan berani juga bergurau dengan diriku. Mendadak Tan Kiyabeng menarik kembali senyumannya, sambil mendekati ke sisi tubuhnya diam-diam ia berbisik lirih. Bagaimana dengan situasi pada beberapa hari ini Hei, sangat berbahaya di mana Jieko dia sekarang ada di mana aku dengan seular beracun melakukan pekerjaan secara berpisah. Ia khusus menyelidiki di lingkungan dalam gunung Hei San. Sedang aku bertugas di lingkungan luar ia merandek sejenak. Lalu sambungnya, si malaikat tular dari Lenglem benar-benar tidak tahu kekuatan sendiri. Ia sengaja mengirim anak muridnya datang. Kemari untuk menerima kematian, menghadapi keadaan semacam ini apakah dianggapnya silat kelas 2 kelas 3 pun bisa menahan terjangan mereka. Kalau begitu adanya pihak istana kebuang emas sudah melancarkan serangan. Bukan saja melancarkan serangan bahkan boleh dikata tinakan yang kalap. Selama 2-3 hari ini sudah ada puluhan orang anak murid Kepang yang menemui ajalnya. Aku si pencuri tua benar-benar tak tega melihat kejadian tersebut. Akhirnya setelah aku desak terus-terusan baru memperoleh persetujuan dari Lenglem Chow Asin untuk menarik kembali seluruh anak buahnya sehingga yang mati dan luka bisa dikurangi jumlahnya. Hehehe, penjagalan besar-besaran ini entah bagaimana akhirnya apakah dari pihak tujuh partai besar belum kelihatan seorang manusia pun. Menurut penglihatan dari aku si pencuri tua, di sekeliling gunung Oe Isan sudah disebari dengan jago-jago lihai istana kebuang emas, sedang di lingkungan luar gunung Oe Isan hanya kelihatan orang-orang Kepang saja, dari partai-partai lain masih belum kelihatan seorang manusia pun. Perlahan-lahan Tantia Beng mengangguk. Jika demikian adanya, maka siasat kejam dari pihak istana keburang emas pun sudah terbuka, bagaimana kita harus menghadapi mereka irmu kasi Suhe Sin Teo mendadak berubah jadi sangat serius. Kekuatan dari pihak istana keburang emas benar-benar tak boleh dipandang enteng, semua orang yang aku si pencuri tua. Temui rata-rata memiliki kepandaian silat yang luar biasa. Menurut penglihatanku, lebih baik kita menantikan perubahan selanjutnya dengan tenang. A-ah, itu kan bukan suatu care yang baik serutan Tia Beng tidak setuju, aku ingin berusaha untuk menemui dahulu si majikan istana keburang emas yang misterius itu, akan kulihat macam apakah manusia itu Suhe Sin Teo mengerti jelas bagaimana siatau akonya ini karena itu ia pun tidak terlalu memaksa. Kalau memang tahu aku ada maksud berbuat demikian, aku hanya berharapkah suka berhati-hati katanya kemudian. Aku si pencuri tua masih ada urusan lain hendak menengok ke sebelah sana, jikalau ada urusan penting jangan lupa beritahu kepadaku serta syular beracun dengan menggunakan kode selesai berkata ia lantas meloncat ke depan dan berlalu dari sana. Sepeninggalannya Suhe Sin Teo, Tan Kya Beng pun dengan langkah perlahan berangkat menuju ke puncak Si Sing Hang dengan mengambil jalan dari sebelah barat. Karena sudah mendapatkan peringatan dari Suhe Sin Teo, maka gerak-geriknya kali ini sangat berhati-hati sekali. Sedikit pun tidak salah selama ini secara samar-samar ia menemukan banyak orang-orang yang melakukan perjalanan malam mondar-mandir di sekitar sana tiada hentinya. Karena takut gebah rumput mengejutkan ular, maka selama ini pemuda tersebut sama sekali tidak mengganggu orang-orang itu. Demikianlah, setelah melakukan perjalanan selama satu malam dan berhasil menyelidiki garis besar dari keadaan di sekitar tempat itu, menanti hari sudah terang tanah ia lantas berangkat menu ke sebuah kota kecil di pinggiran gunung. Kota kecil ini walaupun letaknya di tengah gunung tetapi disebabkan merupakan tempat yang penting di dalam lalu lintas maka suasana tidak begitu sepi, rumah makam pun tersebar di mana-mana. Dengan langkah lambat pemuda itu memasuki sebuah rumah makan guna bersantap. Tidak selang berapa saat kemudian, para tamu pun semakin banyak, sehingga dalam sekejap mati seluruh kedai sudah dipenuhi dengan manusia. Jika ditinjau dari gerak-gerik mereka jelas orang-orang itu bukan penduduk setempat bahkan lebih mirip dengan orang-orang dari kalangan dunia kangung. Hal ini membuatkan Kia Beng paham. Oh, kiranya orang-orang ini pada berkumpul di sini pikirnya dalam hati. Pada waktu itulah mendadak telinganya dapat menangkap suara pembicaraan kedua orang dengan suara yang lirih. Terdengar salah seorang dengan logat daerah haulam sedang berkata, LOJK sudah dengar belum, katanya orang-orang yang hendak melihat keramaian di Gunung Oisan harus melewati dulu suatu pemeriksaan, jikalau orang itu memiliki kepandaian silat yang rendah dilarang ikut masuk. Coba kau pikir sungguh mengherankan tidak? Omong kosong sahut kawannya dengan menggunakan logat Juan Kang. Siapa yang sudah membuat peraturan semacam itu apakah Gunung Oisan adalah milik mereka pribadi? Menurut apa yang aku dengar peraturan tersebut dibuat oleh Liu Klim Shin Chi serta Yen Yen Tai Su dari Xiao Lim Pei. Mungkin dikarenakan nama kedua orang itu terlalu cemerlang, maka orang tersebut tidak berbicara lagi. Beberapa saat kemudian, kembali siorang dengan logat daerah haulam berkata lagi, peduli bagaimanapun, aku sudah pastikan diri ingin melihat keramaian tersebut. Mari kita coba-coba terjang masuk pos penjagaan tersebut. Dengan mengandalkan kepandaian silat kita berdua, walaupun belum bisa disebut sebagai jagoan nomor wahid dari dunia kangow rasanya kita pun tidak sedemikian bodoh. Mana mungkin tak berhasil melewati pos penjagaan tersebut? Perkataan dari Toa Ko sedikit pun tak salah, mari kita segera berangkatkan. Kia Beng segera mendongakan kepalanya memandang keempat penjuru, tampaklah dasri sebelah timur bangkit berdiri dua orang. Yang satu memiliki perawakan tinggi dengan wajah putih bersih sedang yang lain berbadan kekar dan pendek, wajahnya amat keras dan buas. Setelah membereskan rekening, kedua orang itu terburu-buru turun dari atas loteng ketika itulah Tan Kia Beng merasakan hatinya bergerak. Kenapa aku orang tidak ikuti mereka dari belakang pikirnya? Setelah membereskan rekening buru-buru ia pun menguntil dari belakang kedua orang itu naik ke atas gunung. Sewaktu ia sudah berjalan keluar dari kota kecil dan menginjak jalanan besar itulah pemuda tersebut baru menemukan bila orang-orang yang pergi menonton di jalannya pertamuan puncak para jago di gunung Oisan amat banyak sekali. Tidak kuasa lagi ia menghela nafas panjang. Hehehe, orang-orang ini benar-benar tak tahu mati hidup sendiri. Kini situasi begitu berbahaya, di mana-mana sudah diliputi nafsu pembunuhan, bukankah kepergian mereka hanya menghantar kematian saja pikirnya. Sembari berjalan sembelari berpikir tak terasa lagi langkah kakinya semakin lama semakin cepat, hanya di dalam sekejap mati ia sudah tiba di sebuah mulut gunung. Sedikit pun tidak salah, di mulut gunung tersebut berdirlah dua orang pendekta seorang To'o Tiang dan seorang kakek tua, mereka sedang gerak-gerakan tangannya berbicara dengan orang-orang itu. Diam-diam Tan Kiyabeng bercampurkan dirinya dengan gerombolan orang-orang itu untuk mendengarkan apa yang sedang mereka bicarakan. Terdengarlah salah seorang Hua Shou berusia pertengahan sambil merangkap tangannya di depan dada sedang berkata, Pincheng tiada bermaksud untuk melarang saudara-saudara sekali masuk ke gunung. Tindakan kami ini adalah bermaksud. Baik tahukah kalian apa yang terjadi pada beberapa waktu ini di atas gunung Oeisan, tidak akan lebih pembalasan dendam dan peristiwa bunuh saling membunuh, dari antara gerombolan manusia terdengar salah seorang berteriak keras. Kami adalah orang-orang yang datang melihat keramaian, apa sangkut pautnya dengan kami Seng Hua Shou berusia pertengahan itu tetap bersabar. Urusan tidak segampang seperti apa yang kalian pikirkan ujarnya kembali setiap orang yang melewati gunung ini kebanyakan sudah menemui ajalnya dibunuh orang. Menurut apa yang Pincheng ketahui selama 3 hari ini kurang lebih sudah ada 100-200 orang yang menemui ajalnya oleh karena itu Pincheng sekalian sengaja dari jauh datang kemari hendak menasehati kalian lebih baik batalkan saja maksud kalian itu. Sungguh ketemu dengan setan di siang hari bolong dari antara gerombolan orang-orang itu kembali terdengar suara teriakan-teriakan keras di kolong langit mana mungkin bisa terjadi peristiwa semacam ini. Lalu kenapa kalian tidak dibunuh mati urusan mati hidup kami lebih baik tak usah kalian rewesi, ayo cepat pergi semua dari sini kurang ajar, kelesai gundul itu jelas bermaksud tidak baik, hajar saja dia orang suara teriakan-teriakan keras segera bergema memenuhi angkasa, di dalam keadaan terpengaruh oleh kata-kata yang tajam ada beberapa orang yang sudah menerjang ke depan. Mendadak si kakek tua yang berdiri di sisi huwasyo tersebut dongakan kepalanya tertawa terbahak-bahak. Sungguh manusia-manusia yang tidak tahu diri, ternyata menganggap kawan sebagai lawan, siang cuh maksud baik kita sudah disampaikan, bila mana mereka paksakan diri juga mau pergi, biarkanlah mereka berlalu. Akhirnya ia menyingkir ke samping memberi jalan kepada orang-orang itu, dengan cepat orang-orang yang berada di paling depan berkelebat lewat dan lari masuk ke dalam gunung. Si huwasyo berusia pertengahan itu pun diam-diam memuji keagungan Seng Buddha setelah itu menyingkir pula ke belakang. Dengan cepat laksanai rebah jago-jago bulim yang datang melihat keramaian segera pada menerjang masuk ke dalam mulut gunung menyusul kawan-kawannya. Tan Kiyabeng mengerti si huwasyo tersebut bermaksud baik, tetapi orang-orang itu tidak mau tahu diri memang ada seharusnya dibiarkan saja berlalu dan menanggung resiko sendiri. Menanti semua orang sudah berlalu, dengan langkah lambat ia baru berjalan ke hadapan Seng Huwasyo tersebut. Tolong tanya apakah Sian Su berasal dari Sao Lim Pei Sapanya sembari menjura memberi hormat. Sedikit pun tidak salah, Pim Cheng Cicin, sesuai dengan apa yang Sian Ju katakan tadi, entah tahukah kau orang siapakah yang sudah melakukan seluruh perbuatan ini? Cicin Sian Su tidak langsung menjawab pertanyaannya, dengan sepasang metu yang tajam ia memperhatikan pemuda tersebut tajam-tajam lalu dengan hati ragu-ragu balik tanyanya, Saudara adalah anak murid dari siapa di dalam kepang murid si pengemisannya siapa namamu dan apa maksud kedatanganmu selamanya? Chai Hei belum pernah menggunakan nama orang-orang memanggil diriku dengan sebutan pengemis cilik. Kedatanganku sama juga dengan mereka ingin melihat keramaian, si kakek tua yang tadi tertawa tergelak mendadak maju ke depan sambil tertawa dingin. Tidak ada henti-hentinya. Hei, 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 aku rasa tentu ada tujuan yang lain bukan serunya ketus dandananmu itu mungkin bisa mengelabungi orang lain tetapi tak bakal lolos dari sepasang metu Chiautong Isu atau si kakek nelayan dari daerah Chiautong dengan pandangan yang amat dingin. Tantia Beng melirik sekejap, kemudian dengan sombong dong akan kepalanya ke atas. Sekalipun aku sedang menyaruh lalu apa sangkut pautnya dengan ke orang jengeknya. HMMM kalau begitu aku ingin maju ke depan, tangannya dengan cepat menyambar lewat mencengkeram pergelangan tangan lawan. Terasa angin berkelebat lewat, tau-tau Tantia Beng sudah berada di balik mulut gunung. Haa, 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 bila mana tidak memandang di atas wajah Leok Lim Sin Cie, menghadapi manusia semacam kau. HMMM akan kusuruh kau merasa malu dulu serunya sambil tertawa panjang. Mendengar ajakan tersebut si kakek nelayan dari daerah Chiautong jadi semakin gusar, tubuhnya segera berbungkuk siap-siap menubruk kembali ke arah depan. Ciam Puei harap jangan marah dulu buru-buru Cicirin Siansu turun tangan mencegah. Biarlah Pin Cheng tanyai dulu dirinya sambil merangkap tangannya menjurah, ia berjalan mendekati diri pemuda tersebut. Entah si cu anak murid dari partai mana harapkah suka menyebutkan secara jelas sehingga tidak sampai terjadi kesalahpahaman. Pahaman haaa, 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 pokoknya aku orang bukan anak murid dari istana keburang emas. Buat apa kau banyak bertanya? Mendadak ia menarik kembali senyumannya, dengan wajah serius sambungnya lebih lanjut. Cai Hei ingin tahu keadaan situasi di sekeliling gunung Oeisan pada beberapa hari ini harap Siansu suka memberi petunjuk. Cicirin Siansu yang melihat nada ucapannya terang, sopan dan tindak tanduknya begitu tenang, bahkan agaknya memiliki serangkaian ilmu silat yang maha dasyat, dalam hati lantas menduga bila dia orang tentu adalah seorang pendekar yang tidak ingin dikenal oleh siapapun. Perlahan-lahan huwasyu itu menghela nafas panjang. Hei selama beberapa hari ini di atas gunung Oeisan sering sekali muncul seorang manusia berkerudung yang tidak dikenal asal-usulnya, kepandaian silat yang dia miliki sangat lihai. Barang siapa yang memasuki gunung Oeisan di dalam 10 bagian ada 9 bagian tentu menemui ajalnya. Bahkan selama 3 hari ini sudah ada 100 orang lebih yang menemui ajalnya, apakah pernah menemukan manusia macam apakah merasa mereka itu menurut cerita dari mereka yang berhasil meloloskan diri. Katanya orang-orang itu adalah seorang kakek berkerudung yang memakai jubah hitam serta seorang sastrawan berkerudung. Mendengar keterangan itu, mendadak Tan Kya Beng merasakan hatinya rada bergerak. Seorang sastrawan berkerudung tak terasa lagi serunya. Benar gerak-gerik orang ini sangat misterius, kepandaian silat yang dimiliki pun luar biasa lihainya, tindakannya sangat kejam, buas dan telengas, barang siapa saja yang ketemu dirinya tak berakal ada yang bisa lolos mendadak Tan Kya Beng teringat dengan si sastrawan yang bernama Tiem Soat Leng itu, tak terasa lagi hawa amarah bergelora di dalam dada. Ia mendengus berat. HMMM aku tahu siapa dia, aku ingin mencari si sastrawan terkutuk itu dan menjejaki kepandaian silatnya, selesai berkata ia lantas merangkap tangannya menjura kemudian menjelat ke tengah udara setinggi puluhan kaki dan bagaikan sebatang anak panah yang terlepas dari busur meluncur masuk ke atas gunung. Dengan berlangsungnya kejadian ini seketika itu juga Cicirin Siansu jadi berdiri tertegun, ia tidak mengerti berasal dari manakah si pengemis cilik yang memiliki kepandaian silat yang amat tinggi itu. Sebaliknya si kakek nelayan dari daerah Chiaupong semakin berasa beruntung bila mana tadi dia orang bergebrak dengan orang itu, kemungkinan dirinya akan mendapat malu. Kita balik pada Tantia Beng yang berkelebat pergi dalam keadaan gusar, selama di tengah perjalanan ia berpikir keras terus, sedang gerakan badam pun semakin cepat. Menanti tubuhnya sudah menerjang sejauh seratus kaki dari mulut gunung mendadak. Dari belakang tubuhnya berkumandang datang suara jeritan kesakitan yang menyayatkan hati diikuti suara bentakan-bentakan gusar yang amat memecahkan kesunyian. Ketika ditelitinya lebih cermat, maka ia merasa agaknya suara jeritan tersebut berasal dari mulut gunung, hatinya jadi kaget. Aduh celaka tentu Cicin sekalian sudah menemui musuh tangguh, badannya dengan cepat berputar kembali kemudian laksana segulung asap hijau meluncur keluar ke arah mulut gunung. Tetapi, baru saja tubuhnya tiba di tempat semula, hatinya terasa bergebar. Cicin Siansu serta si kakek nelayan dari daerah Ciautong sekalian yang baru saja berbicara dengan dirinya menggeletak di atas tanah. Aha, sungguh cepat dan ganas tindakan orang ini diam-diam pikirnya dengan terperanjat. Entah siapakah orang itu? Ketika diperiksanya dengan teliti mayat-mayat tersebut, pemuda itu menemukan kalau orang-orang itu sudah dipukul hancur jantungnya. Sungguh tidak disangka olehnya dengan tenaga luakang hasil latihan selama 3, 40 tahun dari Cicin Siansu sekalian bisa menemui ajalnya dalam sekejap mata. Cukup ditinjau dari hal ini sudah membuktikan seberapa lihainya pihak lawan. Pada saat ini jalanan gunung kembali berjalan datang gerombolan orang-orang kangau yang melihat keramaian, untuk menghindarkan diri dari kesalahpahaman, buru-buru ia bangun berdiri siap-siap melanjutkan perjalanannya ke dalam mulut gunung berhenti mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang datang suara dengusan dingin dari seseorang. Di dalam kepangkau termasuk anak murid siapa mendengar teguran tersebut dengan cepat Tantia Beng putar badan, tampaklah Liok Lim Senci sambil bergendong tangan sudah berdiri di belakangnya dan memandang dirinya dengan sinar metu dingin. Selagi ia kebingungan untuk membuka rahasianya itulah, mendadak satu ingatan berkelebat di dalam benaknya. Bo Ampue adalah Tantia Beng dari Teh Leng Bun Buru-Buru katanya dengan menggunakan ilmu untuk menyampaikan suara. Di atas wajah Liok Lim Senci segera terlintaslah rasa terkejut yang tak terhingga. Belum sempat ia berkata, Tantia Beng sudah menjemput lebih lanjut. Karena perkataan pihak Istana Keburang Emas terhadap gerak-gerik Bo Ampue sangat ketat, maka aku orang terpaksa harus menjura sebagai anak murid perkumpulan Ket Pangguna mengelabui mereka untuk bisa menggunakan ilmu untuk menyampaikan suara paling sedikit-sedikit. Seorang harus memiliki tenaga lewakan setinggi 60 tahun hasil latihan, walaupun dari angkatan muda ada pula beberapa orang yang menonjol tetapi di antara mereka yang berhasil mencapai tenaga dalam seperti apa yang dimiliki Tantia Beng saat ini, boleh dikata jarang sekali ditemui. Oleh karena itu Liok Lim Senci tidak menaruh rasa curiga lagi, ia lantas menggapai ajak dia pergi. Kalau memang tan saw hiap adanya, mari ikutilah roolap serunya kemudian dengan melalui ilmu menyampaikan suara pula. Badannya mendadak meloncat ke atas kemudian melayang langsung menuju ke sebuah lembah yang kecil. Tantia Beng tidak terlambat langkahnya lagi, dengan kencang ia mengikuti terus dari belakang kakek tersebut. Dengan kecepatan ilmu meringankan tubuh dari kedua orang itu, di dalam sekejap matuk kemudian mereka sudah melewati beberapa buah puncak gunung dan akhirnya berbelok masuk ke dalam sebuah lembah yang sangat rahasia letaknya. Setelah memasuki lembah tersebut, mereka berhenti di depan sebuah kuil yang kecil. Sedikit pun tanpa ragu-ragu lagi Liok Lim Sin Chi langsung melayang masuk ke dalam sebuah ruangan kuil yang suasananya begitu tenang. Setelah mendorong pintu berjalan masuk, kelihatanlah di dalam ruangan pada ketika itu sudah dipenuhi dengan manusia bahkan rata-rata merupakan jago dunia Kang Ou yang sudah memiliki nama besar dan pernah menggetarkan sungai Telaga. Di tempat itu bukan saja akan Chi Si Sang Jin dari Xiao Lim Pei, Tian Leong To'o Tiang serta Leng Hang To'o Tiang dari Butong Kuang Hoa To'o Tiang dari Kun Lun Pei, Fu Ching Sian Su dari Ngorau Tai Pei, Aloo Hucu dari Gauduie Pei. Di samping itu masih ada pula seorang Hua Siobralis putih yang sangat keren dan berwibawa serta banyak orang yang sama sekali tak dikenal olehnya. Ketika semua orang melihat Liok Lim Sin Chi membawa masuk seorang pengemis cilik, terasa pada melengah semua dibuatnya. Melihat orang-orang itu dibuat keheranan, Liok Lim Sin Chi segera tertawa tergelak. Haa, 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 mari, mari, biar aku kenalkan seseorang kawan kecil kepada kalian, dia bukan lain adalah Tan Xiao Hiap Ahli Waris dari Hontan Lo Jin katanya lantang. Suara teriakan kaget segera mengubah ruangan yang tenang jadi gaduh, mereka rata-rata tidak menyangka kalau Seng Pemuda tersebut bisa munculkan dirinya pada saat dan dalam keadaan seperti ini. Buru-buru Tan Kia Beng merangkap tangan menjura. Cai Hai Tan Kia Beng mengunjuk hormat buat Lo Chiampo E sekalian, Seng Huo Siobralis Putih yang saat itu sedang duduk bersilah sambil pejamkan matanya, mendadak membuka kedua belah matanya dan melirik sekejap ke arahnya, kemudian perlahan-lahan memejamkan matanya kembali, Si Chu Kau tidak usah banyak adat serutian Leong To Oti yang sembelari mengangguk. Mari silahkan ambil tempat duduk orang-orang yang berada di dalam ruangan tersebut kebanyakan merupakan jago-jago bulim yang telah mempunyai nama sangat terkenal serta para Chiang Bun Jin dari partai besar. Bila dibicarakan yang sepantasnya, bagi pemuda tersebut tak ada bagian untuk tetap tinggal di sana. Tetapi, berhubung kedudukan Hontan Lo Jin sangat tinggi dan terhormat di dalam kalangan dunia persilatan, bahkan jauh lebih tinggi setingkat dari kedudukan Tian Leong To Oti yang. Bersamaan itu pula sejak ia memperoleh penemuan aneh di dasar lembah dan dua kali munculkan diri dalam bulim, di dalam beberapa kali bentrokan yang terjadi berhasil menduduki tempat teratas di mata para jago bulim. Maka semua orang boleh dikata sudah memandang tinggi dan menghargai dirinya. Setelah Tan Kiya Beng tempat duduk, sambil tersenyum kembali Tian Leong To Oti yang bertanya, kepergian secuk kali ini ke gurun pasir, entah sudah membawa datang berita apa saja? Mendapatkan pertanyaan ini, maka berceritalah Tan Kiya Beng tentang keadaan di gurun pasir secara garis besarnya. Setelah mendengarkan kisahnya itu, Tian Leong To Oti yang tak bisa menahan dirinya lagi ia menghela nafas panjang. Hei, tak kusangka Ko Sulieti yang cing seorang pendekar kenamaan sepanjang masa sudah dikubur di gurun pasir dari Tan Chu Liang teringat kembali olehnya Nasib Seng Sute Tiat Bok To Oti yang ikut menemui ajalnya di sana, karena itu selesai berkata kembali dia orang menghela nafas panjang. Jika demikian adanya mendadak lioklim sinci menindrung. Majikan istana kebuang emas tidak sah diragukan lagi tentu keturunan dari Raja Sukubiau. Kini ia berani memusuhi jago-jago bulim serta partai-partai besar yang ada di daratan Tionggoan secara terang-terangan. Kekuatannya tak boleh kita pandang enteng. Di dalam pertemuan puncak para jago di Gunung Oe Isan kali ini, entah siapakah akhirnya yang bakal menang dan siapa pula yang bakal kalah, mendadak si Huo Siobralis putih mementangkan sepasang matanya kemudian memuji keagungan Buddha dengan suara lirih. Ternyata dugaan Pinceng sedikit pun tidak salah, pihak istana kebuang emas telah mengerahkan seluruh kekuatan yang ada untuk mengurung seluruh gunung Oe Isan katanya halus. Apa maksud kedatangan mereka rasanya sekarang sudah jelas tertera. Dengan demikian boleh dianggap pertarungan ini adalah suatu pertarungan yang terakhir antara. Jago-jago bulim dari daratan Tionggoan melawan jago-jago dari pihak istana kebuang emas. Hei di dalam pertarungan secara besar-besaran ini entah ada berapa banyak orang lagi yang bakal mau jadi korban, jika menurut situasi pada beberapa hari ini ujar Tian Liong To'o Tiang pula setelah termenung sejenak. Aku rasa kepandaian silap yang dimiliki jago-jago istana kebuang emas rata-rata tidak lemah, tetapi majikan istana kebuang emas belum pernah muncul diri secara resmi, dapatkah kita orang menahan serangan Hang Mong Chi Hiei-nya? Hei, sukar sekali bagi kita untuk mengambil perkiraan pada saat itulah mendadak Leng Hang To'o Tiang menoleh kearah Tan Kiyabeng. Tan Siau Hiap serunya. Barusan saja kamu kembali dari gulun pasir dan berhasil menyelidiki pula keadaan yang sebetulnya dari pihak istana kebuang emas. Tahukah kau apa maksud dari istana kebuang emas dengan gerakannya kali ini? Menurut dugaan Cai Hiei, maksud tujuan dari istana kebuang emas datang ke selatan dengan mengerahkan seluruh tenaga yang ada tidak lebih ingin menyerang dan memusnahkan seluruh jago bulim yang ada di daratan Tionggoan. Sedangkan menggunakan care apakah mereka hendak bertindak? Soal ini aku ada kurang jelas, Seng Huo Siu Tua beralis putih itu adalah seorang Tiang Helo dari Siau Limpi dan bukan lain adalah Heng Yen Taisu yang bertindak sebagai penyelenggara di dalam pertemuan puncak para jago di gunung Oeisan kali ini. Ketika itulah ia bangun meninggalkan kasur semedinya. Yang diandalkan pihak istana kebuang emas tidak lebih adalah ilmu pukulan Hang Mong Chi Hei yang lihai itu katanya dengan nada sangat berat. Aku rasa sampai waktunya tak berakal seorang pun di antara kita yang dapat menghancurkan hawap pukulan Cien Hei semacam itu. Liu Kling Sin Chi pun pernah merasakan kelihayan di bawah pukulan Hang Mong Chi Hei tersebut dan mengetahui pula jika ilmu pukulan itu tidak lain termasuk semacam hawap pukulan Sian Tian Cien Hei yang luar biasa dasyatnya. Karena itu sehabis mendengar perkataan dari Yan Yen Taisu, ia pun menghala napas panjang. Jika dibicarakan memang benar-benar sangat memalukan katanya perlahan. Sewaktu loohu berada di kuil Yahusian si ternyata sudah jatuh kecundang di tangan seorang gadis perempuan. Entah siapakah perempuan tersebut dan menjabat kedudukan apakah di dalam istana keburang emas dia adalah murid termuda dari majikan istana keburang emas sambung Tan Kiya Beng dengan cepat. Ia tidak ikut datang di dalam gerakan secara besar-besaran kali ini. Liok Lim Sin Chi sebagai seorang Chiang Puei Bulim yang disanjung-sanjung dan ditakuti karena mengandalkan kelihayaan ilmu Tua Tian Kang Chiangnya, ternyata tidak diduga sudah jatuh kecundang di tangan salah seorang murid yang termuda dari majikan istana keburang emas. Sehabis mendengar perkataan tersebut, kecuali Tan Kiya Beng rata-rata sudah dibuat terperanjat semua oleh kejadian ini. Tan Kiya Beng yang melihat orang-orang yang hadir di dalam ruangan tersebut kebanyakan merupakan jago-jago tua yang alim dan tidak banyak ribut sedang ia sendiri pun merasa kurang leluasa untuk banyak ribut di sana, apalagi tidak. Mengetahui pula apa yang sedang mereka rencanakan, lama-kelamaan dalam hati merasa amat riku. Akhirnya ia bangun berdiri mohon pamit. Bu Ampuei akan melakukan perondaan di sekitar gunung Oeisan di samping memeriksa adalah jejak musuh yang ditemukan, maaf Chaihei mohon diri terlebih dulu, katanya. Para jago-jago tua yang hadir pada saat ini kebanyakan sedang memikirkan keselamatan partainya tersendiri, sedang Tan Kiya Beng walaupun merupakan seorang jagoan yang sangat terkenal di dalam buling bagaimana tidak lebih cuma seorang angkatan muda. Oleh karena itu boleh dianggap tak seorang pun yang memandang sebelah matuk kepada dirinya, sebab itulah sewaktu ia mohon pamit tak seorang pun yang menahan dirinya lagi. Sekeluarnya dari pintu ruangan, mendadak Leng Hang To'o Tiang mengejar dari belakang ujarnya sambil mencekal tangan pemuda itu erat-erat. Menurut apa yang Pinto ketahui, orang-orang dari tujuh partai belum ada seorang pun yang bisa menahan pukulan Sian Bun Sian Tian Kien Hiei tersebut. Sampai waktunya harap Siaw Hiep suka ikut hadir pula di tengah kalangan. Kalau tidak, mungkin nurusan sukar untuk diduga dengan cepat ia pun mulai menerangkan rencana yang sudah dipersiapkan oleh partai-partai besar di dalam menghadapi persoalan ini. Kiranya rencana Yen Yen Tai Su sekalian hendak menggunakan pertemuan puncak para jago di Gunung Oe Isan. Ini sebagai umpan untuk memancing orang-orang dari pihak istana keburang emas ikut serta. Sampai waktunya, dengan mengandalkan kepandayan silat yang dimiliki Yen Yen Tai Su serta Tian Leong To'o Tiang mereka akan turun tangan membinasakan dulu beberapa orang pentolan mereka, kemudian sisa-sisa anak buah istana keburang emas akan didesak dan dibasmi oleh anak murid partai-partai besar yang disebarkan di empat penjuru gunung Oe Isan Tan Kya Beng Yang segera mengangguk selesai mendengar keturunan itu. Persoalan ini tak usah diperingatkan oleh To'o Tiang lagi katanya cepat. Peduli dari pihak partai-partai besar hendak menggunakan siasat macam apa, sampai waktunya Cai Hai pasti akan menentang majikan istana keburang emas untuk kepandayan. Ia lantas merangkap tangannya menjura lalu mencelat ke tengah udara dan melayang keluar dari kuil. Dalam hati ia sudah bulatkan tekat untuk mencari si manusia-manusia berkerudung yang telah membinasakan anak murid Kei Pang, oleh karena itu setelah keluar dari pintu kuil ia berusaha keras untuk menyembunyikan jejaknya dan langsung memasuki lambung gunung Oe Isan dengan mengikuti jalan kecil yang dilaluinya tadi sewaktu masuk ke dalam gunung. Sembari melakukan perjalanan sepasang matanya dengan tajam memperhatikan keadaan di sekitar sana, tetapi sungguh aneh sekali, terasa suasana di atas gunung sunyi senyap tak kelihatan sesosok bayangan manusia pun. Bahkan orang-orang yang tadi naik ke gunung untuk melihat keramai yang pun entah sudah pergi kemana. Hatinya merasa semakin keheranan lagi, pikirnya diam-diam. Sungguh aneh sekali kemanakah perginya orang-orang itu pada saat ini cuaca makin lama semakin menggelap, angin malam bertiup lewat membuat rumput serta renting bergoyang meninggalkan suara berisik yang menyedihkan. Walaupun keadaan terasa sangat aneh, tapi tidak sampai membuat pemuda ini jadi putus asa, ia melanjutkan kembali langkahnya menuju ke arah depan. Mendadak. Badannya berjumpalitan dengan gerakan yang sangat indah di tengah udara, kemudian bagaikan seekor butung walet meluncur ke sisi gunung sebelah kiri. Agaknya pemuda tersebut sudah menemui sesuatu di tempat itu. Setelah melewati sebuah bukit, sampailah ia di dalam sebuah lembah yang sunyi dan tersembunyi, dari tempat itu secara samar-samar kedengaran suara berisik yang memecahkan kesunyian di dalam hati. Dengan cepatan kia Beng meluncur semakin mendekat, sebentar kemudian ia sudah tertawa dingin tiada hentinya. Oh, kiranya kalian semua bersembunyi di sini serunya lirih. Kakinya dengan ringan menutul permukaan tanah, bagaikan segulung asap hijau ia melayang ke atas puncak tebing. Kemudian bersembunyi di balik sebuah batu besar dan mulai melakukan pengamatan ke arah bawah. Terlihatlah di dalam lembah tersebut kurang lebih sudah ada berkumpul seratus orang banyaknya, di mulut lembah pintu masuk tersebut tampak berpuluh-puluh orang menghadang perjalanan mereka, seorang kakek berjubah hitam yang berkerudung serta seorang pemuda berkerudung pun berdiri dengan angkernya di sana. Terdengar si kakek berkerudung dengan suara yang dingin membentak keras, maksud dari majikan Istana Keburang Emas mengundang kalian untuk mendatangi lembah ini sama sekali tidak ada urusan lain yang penting maksudnya tidak lebih ingin berkenalan dengan saudara-saudara sekalian. Sekarang silahkan saudara-saudara semua mulai laporkan nama kemudian keluar dari lembah, pihak Istana Keburang Emas pasti tak akan mengganggu kalian barang seujung rambut pun. Sewaktu Tan Kiya Beng memperhatikan orang-orang itu lebih cermat lagi, maka ditemuinya bahwa orang-orang itu bukan lain adalah mereka yang sengaja datang untuk melihat keramaian, hanya entah secara bagaimana mereka bisa berkumpul di situ. Dari antara rombongan orang-orang itu ada pula jago-jago lihai dari dunia kangong, sudah tentu mereka tak akan suka menurut perintah orang tersebut dengan begitu mudah suasana. Seketika itu juga jadi gaduh, semakin ada pula yang mulai berteriak-teriak dan memaki kalang kabut. Tetapi ada pula di antara mereka yang tiada bersemangat jantan. Baru saja si kakek tua itu selesai berkata sudah ada beberapa orang mulai berjalan ke mulut lembah. Cai Heo Wong Hao Oteo Ucio Chiawato Sinaga bertanduk tunggal dari sungai Wong Hao, Liyong Gero selama ini tiada ikatan sakit hati dengan orang-orang istana keburang emas. Kedatanganku kemari tidak lain hanya kepingin melihat keramaian saja, harap saudara suka melepaskan diriku katanya kepada si kakek berjubah hitam itu. Dengan sombong suorang tua itu mengulapkan tangannya mengizinkan dia pergi. Diikuti yang lain berseru pula setengah merengek, Si Ote Si Huk bernama Chu Ing, berasal dari kawan-kawan kalangan Liu Kling di daerah Cipak, harap saudara suka mengizinkan aku orang untuk lewat, kembali dengan pandangan menghina orang tua itu mengulapkan tangannya. Tan Kiabeng yang melihat kejadian itu dari tempat persembunyiannya diam-diam merasa keheranan. Permainan setan apakah yang sedang ia jalankan pikirnya dalam hati? Ketika itulah mendadak suara jeritan ngeri berkumandang memenuhi angkasa, orang ketika yang ingin berjalan keluar dari lembah sudah menemui ajalnya di bawahan taman si kakek tua tersebut. Tan Kiabeng yang berada rada jauh dari tempat itu tak berhasil mendengar jelas apa yang sedang mereka katakan. Perubahan yang terjadi secara mendadak ini seketika itu juga membuat beberapa orang yang sudah siap-siap hendak. Melaporkan namanya pada mundur ke belakang dengan perasaan kaget serta ketakutan. Sebaliknya siorang tua berkerudung itu dengan sikap yang tenang seperti tidak pernah terjadi peristiwa apapun sudah tertawa seram tiada hentinya. Hei, 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 selamanya istana keburang emas kami memegang teguh kata-kata yang mengatakan hutang darah dibayar darah, hutang nyawa dibayar nyawa, nama orang ini sudah terdaftar di dalam daftar kematian, karena itu kami tak bisa melepaskannya dengan demikian saja. Tapi saudara-saudara semua jangan takut silahkan meneruskan laporkan nama-nama kalian mendadak dari antara gerombolan jago-jago tersebut berkelebat datang dua sosok bayangan manusia. HMMM orang-orang istana keburang emas benar-benar sangat keterlaluan, justru yayamu sengaja tidak mau laporkan namaku bentaknya keras. Sereet. Laksana kilat cepatnya mereka sudah meluncur keluar ke arah mulut lembah. Kepandaian orang-orang ini boleh dianggap tidak lemah, ternyata sekali loncat mereka berhasil mencapai setinggi empat, lima kaki kemudian meluncur keluar dengan kecepatan laksana petir menyambar. Mendadak, segulung hawa pukulan berwarna hijau yang tipis menerjang keluar menyongsong datangnya bayangan manusia tersebut. Seketika itu juga suara jeritan kesakitan bergema memecahkan kesunyian, badannya mencelat balik ke belakang. Lalu roboh ke atas tanah dengan darah segar mengucur keluar dari tujuh lubangnya. Seketika itu juga orang tersebut menemui ajalnya. A.K.H. Hang Mom Chiehiehiehiehiehiam-diam pikir Tan Kiyabeng di dalam hatinya. Dengan adanya peristiwa ini, suasana di antara para jago yang hadir di sana jadi sunyi kembali, perasaan takut dan pecahnya li mulai menyelimuti mereka semua. Setiap orang merasakan malaikat lemaut sudah berada di ambang pintu, tak sepatah kata pun berani diucapkan kembali dan tak ada pula seorang manusia yang berani maju ke depan untuk melaporkan namanya. Melihat kejadian itu diam-diam Tan Kya Beng merasa kegelian. Nah ah ah, sekarang merasakan pikirnya dalam hati. Tadi, secara baik-baik Cicirin Siansu sudah menasehati kalian jangan naik gunung, tetapi kalian marah-marah sehingga hampir-hampir saja mau menerjang dengan menggunakan kekerasan. Sekarang sesudah terjadi peristiwa semacam ini tak seorang manusia pun yang berani berkutik, tidak berani pula munculkan diri. HMM memang kalian tidak lebih cuma segerombolan gentong nasi belaka. Si kakek tua berkerudung itu sewaktu melihat orang-orang tersebut berhasil dibuat ketakutan oleh kepandainya sehingga tidak berani membangkang, dengan amat bangga segera tertawa terkekeh-kekeh. Hei, 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 kalau memang kalian tidak suka laporkan nama untuk keluar dari lembah, terpaksa kami pun menyuruh kalian untuk tinggal selama beberapa hari di dalam lembah ini. Menanti majikan istana keburang emas berhasil menyelidiki keadaan kalian, kita baru bicarakan lagi, mendadak dari antara gerombolan para jago itu muncul seorang pengemis cilik yang memakai pakaian compang camping. Hei, gunung oeisan bukan milik pribadi kalian orang-orang istana keburang emas dengan mengandalkan apa kalian hendak menahan kami semua di sini teriaknya lantang. Mendengar perkataan itu seorang tua berkerudung tersebut merasa rada tertegun, ia merasa pada suara dari si pengemis cilik ini rasanya pernah dikenal hanya saja kemudian ia mengambil perhatian lebih lanjut. Ia segera tertawa dingin. Siapakah kau berani benar mengucapkan kata-kata yang tidak karuan, bentaknya nyaring. Si pengemis cilik itu bukan lain adalah Tan Kiabeng. Karena ia melihat dari para jago yang ada di sana rata-rata sudah dibuat ketakutan oleh kelihayan seorang tua berkerudung itu, maka secara diam-diam ia seduah melayang turun dari atas tebing kemudian munculkan dirinya di hadapan orang itu. Pemuda tersebut segera tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 nama dari aku si pengemis adalah Ye A. U. Ming Lang Tiong atau si pemintanya wa di tengah ketenangan, Kedatanganku kemari sengaja hendak mengobati penyakit gelilah yang diderita oleh kalian kaum iblis-iblis goblok serunya. Si kakek berkerudung hitam itu jadi teramat gusar dari sepasang matanya yang kelihatan muncul dari antara kain. Kerudung memancarkan cahaya kehijau-hijauan yang sangat menyeramkan. Bagus, bagus sekali teriaknya sambil tertawa seram. Kiranya kau sengaja datang untuk mencari keonaran, baiklah biar kau sempurnakan dirimu mendadak badannya menubruk ke depan, sepasang tangannya diangkat lalu diayun ke depan. Lima rentetan cahaya tajam yang berwarna hitam bagaikan tinta bak dengan tajam mengurung seluruh tubuh lawannya. Begitu Tan Kiya Beng melihat munculnya kelima rentetan angin serangan berwarna hitam tersebut dalam pikirannya lantas teringat akan seseorang. Ha 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 ha, ini hari kau sudah bertemu muka dengan aku si peminta nyawa. Aku takut gelarmu Kui So Sian Ong atau si kakek dewa bertangan setan, bakal berubah jadi San So Kui Ong atau si kakek bayar nyawa, ha 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 ha, ejeknya sambil tertawa panjang. Pakaian bututnya tampak berkelebat, tahu-tahu ia sudah berada di belakang punggungnya. Ha 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 ha, seranganmu barusan kurang ganas, ayuh sekali lagi, ejeknya lagi. Si kakek dewa berkerudung hitam itu sewaktu mendengar pihak musuhnya berhasil memecahkan asal-usulnya, di dalam keadaan amat terperanjat hawa marah berkobar meliputi seluruh benaknya. Ia membentak keras, badannya dengan cepat berputar kemudian sepasang tangannya dibentangkan lebar-lebar membentuk satu lingkaran kosong di tengah udara. Telapak kirinya digerakkan bagai sedang menangkis. Sedang telapak kanannya perlahan-lahan ditekan ke depan. Segulung angin pukulan yang tidak berwujud dengan cepat menggulung keluar. Tan Kiya Beng mengerti telapak kanannya hanya merupakan suatu serangan tipuan belaka, serangan yang benar tentu tersembunyi di belakang, tetapi ia pura-pura tidak tahu. Seperti halnya pada keadaan semula, kakinya kembali bergerak kemudian berkelebat ke sebelah kiri. Melihat tindakan yang diambil oleh si pengemis cilik tersebut, si kakek tua berkerudung itu jadi amat girang, ia tertawa panjang. Bangsat cilik! Kau tertipu, mendadak telapak kirinya bergerak membentuk bayangan telapak yang sangat banyak kemudian langsung mencengkeram ke arah dada. Seketika itu juga Tan Kiya Beng terkurung ke dalam hawa hitam yang menggulung memenuhi seluruh angkasa. Padahal yang benar, sejak semula Tan Kiya Beng sudah menduga musuhnya akan menggunakan kerus semacam ini, hanya saja dia bermaksud kepingin tahu permainan setan apakah yang sedang dilakukan oleh si kakek tua berkerudung hitam ini. Ketika itulah, mendadak terdengar suara bentakan merdu berkumandang memecahkan kesunyian, manusia bodoh yang tidak tahu diri, ayo cepat menghindar, apakah kau sudah merasa bosan untuk hidup? Tampaklah serentetan cahaya tajam yang menyilaukan mat menggulung datang dari atas tebing langsung membabat pinggang dari si kakek tua berkerudung hitam itu, datangnya serangan amat cepat dan ganas pula. Sewaktu si kakek tua berkerudung hitam itu melihat datangnya angin serangan amat tajam, ia tidak berani berlaku ayal, telapak tangannya buru-buru ditarik kembali kemudian meloncat mundur sejauh delapan dipal lebih ke arah belakang. Sekilas pandang Tan Kiya Beng telah menemukan kalau orang tersebut bukan lain adalah Leng Teo Sianci, karenanya ia pura-pura menunjukkan sikap baru saja menemui kekagetan dan berdiri termangu-mangu di sana bahkan sepasang metap pun melototi dirinya tak berkedip. Dengan pandak nan menghina Leng Teo Sianci mencibirkan bibirnya, mendadak ia melayang maju ke depan, sambil menuding si kakek berkerudung tersebut dengan menggunakan pedangnya ia membentak keras, nona perintahkan kalian segera meninggalkan mulut lembah ini dan biarkan mereka berlalu, kalau tidak jangan salahkan pedang nonamu tiada berampun. Si kakek tua berkerudung itu memang bukan lain adalah si kakek dewa bertangan setan, ia pernah dua kali bergebrak melawan Leng Teo Sianci. Melihat gadis ini munculkan dirinya kembali, dan melihat pula sifatnya yang masih polos kekanak-kanakan, sudah tentu tak suka dipandang dalam hati. Selesai mendengar perkataan itu ia tertawa terbahak-bahak. Budak busuk. Lohau nasihati kau lebih baik janganlah mengumbar sifat nonamu yang berangasan itu. Aku takut. Untuk melarikan diri pun pada saat ini kau tak berakal sanggup serunya mengejek. HMMM. Kau berani tidak mendengarkan perkataan nonamu. Lihat pedang sereet. Sereet. Berturut-turut ia membabat dua buah serangan dasyat ke arah depan. Sejak kecil ia sudah memperoleh didikan dan manja dari ayahnya Hietian Sinsu sehingga terpelihara lah sifat yang sombong dan tinggi hati di dalam hatinya, selama ini tak seorang pun yang berani membangkang atau mengejek dirinya. Kini si kakek bertangan setan bukan saja berani membangkang bahkan mengejek pula dirinya, sudah tentu gadis tersebut tak bisa menahan diri lagi. Serangan yang dilancarkan barusan ini boleh dikata telah menggunakan seluruh tenaga yang dimilikinya saat ini. Tanpa memperdulikan keadaan dirinya lagi, hanya di dalam sekejap metu ia sudah mengirim dua belas buah serangan dasyat. Seketika itu juga cahaya hijau berkelebat menyilaukan metu, dengan angin serangan memekikan telinga. Di dalam waktu sekejap metu si kakek dewa bertangan setan sudah kena didesak mundur sebanyak beberapa langkah ke arah belakang. Diam-diam Tantia Beng melirik sekejap keempat penjuru kemudian melirik pula ke arah lelaki-lelaki berbaju hitam yang kurang lebih berjumlah 20 orang. Ketika dilihatnya jumlah orang yang menonton keramaian walaupun jauh lebih banyak tetapi tak seorang pun yang bisa bergebrak melawan jago-jago lihai dari istana keburang emas, sehingga semisalnya terjadi pertarungan masal tentu banyak yang bakal menemui ajalnya atau terluka, pikirannya dengan cepat berputar. Mendadak ia putar badan menghadap ke arah orang-orang itu, lalu bentaknya keras. Jikalau kalian kepingin pergi gunakanlah kesempatan pada waktu ini untuk berlalu, nanti mungkin cahai hati ada waktu lagi untuk mengurusi lagi. Berus saja suara bentakannya selesai diucapkan, dari dalam lembah sudah ada berpuluh-puluh orang jago yang emenerjang ke arah mulut lembah. Tiba-tiba suara tertawa dingin bergema keluar dari mulut lembah disusul menggulung datangnya serentetan angin pukulan berkabut hijau yang mahadasyat beberapa puluh orang yang berada di tempat paling depan, bagaikan terlanda guguran salju tanpa mengeluarkan sedikit suara pun sudah roboh ke atas tanah. Orang-orang yang berada di belakangnya jadi sangat kaget, buru-buru mereka mengundurkan dirinya kembali ke belakang. Tan Kiya Beng yang selama ini berdiri menonton dari samping kalangan, ketika menemukan dari balik mulut lembah muncul pula seorang jagoan yang sangat lihai, badannya dengan cepat melayang ke depan dan langsung menubruk ke arah berasalnya angin pukulan tadi. Hei, 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 jikalau saudara benar-benar adalah majikan istana kebuang e-am silahkan unjukkan diri untuk bergebrak beberapa jurus melawan aku si pengemis cilik tantangannya sambil tertawa dingin. Kalau beraninya cuma melancarkan pukulan Hang Mong Chi Hie mu dari balik tempat. Kegelapan, apakah kau tidak malu kalau disebut cucu kura-kura belum habis ya berkata, segulung angin pukulan Hang Mong Chi Hie yang membawa datang selapis kabut berwarna hijau dengan cepatnya sudah menerjang datang. Sudah lama Tan Kiabeng ada maksud untuk menemui majikan istana kebuang emas dan hendak mencari kesempatan untuk menjajal kelihayan dari ilmu Hang Mong Chi Hie-hie-nya. Kini, setelah dilihatnya kabut hijau dari hawa pukulan Hang Mong Chi Hie tersebut jauh lebih kental daripada angin pukulan yang dilancarkan oleh sidara berbaju hijau serta cilan pak, Kari hari lantas menduga orang itu pastilah seorang jagoan yang lihai dari istana kebuang emas. Hatinya rada bergerak, hawa pukulan Jie Hie koanengkan koan chin hie-nya pun kontan dikerahkan sampai terjadi mencapai sepuluh bagian, ia bersiap-siap menerima datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Tiba-tiba, di dalam keadaan dan tempat semacam ini janganlah memperlihatkan ilmu sakti Jie Hie kunian chin hie-mu itu, cepat menyingkir, dari samping pelingannya telah berkumandang datang suara seseorang disertai nada cemas. Nada suara tersebut terasa sangat dikenal karena dia adalah orang yang beberapa kali mengirim suara kepadanya. Dengan cepat telapak tangannya ditarik dan menyedot kembali hawa murninya yang sudah dilanjutkan keluar, sedang badam pun mengambil kesempatan tersebut melayang mundur sejauh delapan dipal lebih. Selama ini sepasang matanya memperhatikan terus arah datangnya angin pukulan itu dengan pandangan tajam. Siapa sangka, pada saat ia menarik kembali serangannya itulah, angin pukulan berkabut hijau itu pun ditarik kembali kemudian disusul angin ringan berkelebat lewat. Mendadak dari atas puncak tebing berkumandang datang suara seseorang yang amat dingin, kau si pengemis palsu, tidak usah jual lagu lagi di hadapan kami. Pihak istana kami sudah tahu kalau kau bukan kepang. Tetapi sekarang kami tiada maksud untuk mencari balas dengan dirimu. Tiga hari kemudian jika kau tidak mati maka pada saat itu bakal ada kebaikan buat dirimu, selesai berkata suasana pun jadi sunyi lagi, ia tak tahu orang itu tentu secara diam-diam sudah berlalu. Atau orang ini kalau bukan majikan istana keburang emas sudah tentu seorang lawan tangguh yang sangat lihai pikirnya dengan perasaan terperanjat. Lain kali aku harus memperhatikan beberapa bagian terhadap dirinya, tetapi keadaan situasi pada saat ini sangat kritis, orang-orang berkerudung itu pun sudah mulai mendesak para jago yang datang melihat keramaian dari empat penjuru. Sedangkan si Leng Peo Sian Cicagyok yang sedang bergebrak pun serangan-serangan yang dilancarkan pada saat ini tidak sehebat tadi lagi, sebila pedangnya kena terkurung rapat-rapat oleh lapisan hawa pukulan hitam pihak lawan. Jelas ia sudah terdesak di bawah angin. Tak terasa lagi dalam hatinya diam-diam mulai mengambil perhitungan. Ciam Pue yang mengirim suara secara diam-diam kepada ku tadi tidak setuju kalau aku menggunakan ilmu sakti Jiehe Kunien Siantian Cintia pada saat ini pikirnya dalam hati. Sudah tentu ia tidak ingin pula rahasia asal usul ku ketahuan, lalu hendak menggunakan care apakah dirimu untuk mengatasi sitasi semacam ini, selagi ia merasa ragu-ragu untuk mengambil keputusan, mendadak terdengarlah seng pemuda berkerudung yang semula berdiri di sisi tubuh si kakek tua itu sudah bersuit panjang. Mendadak tubuhnya satu lingkatan di tengah udara, diikuti berkelebatnya serentetan cahaya ke emas-emasan meluncur keluar. Laksana seekor kebuang warna emas yang sedang terbang menari tertiup angin, dengan menimbulkan suara desiran tajam dengan cepat mengurung jago-jago di tengah kalangan bagaikan curahan hujan. Melihat kejadian itu Tan Kya Beng merasa sangat terperanjat, dengan cepat bentaknya keras. Awas senjata rahasia Pek, Kou Kiam Bu Yan Wiyai Chiam yang sangat beracun, Cepat cabut senjata tajam kalian sembari membentak keras badannya segera mencelat ke tengah udara sambil mengirim dua gulung angin pukulan yang maha dasyat, bagaikan angin tiupan yang menggulung lewat dengan cepatnya hawa pukulan tersebut menerjang menyapu jarum-jarum emas tersebut. Ketika itulah suara tertawa seram berkumandang memecahkan kesunyian, mulai bergerak ke depan. Seketika itu juga seluruh angkasa sudah dipenuhi dengan cahaya keemas-emasan yang menyilaukan mata, rapat bagaikan curahan hujan dan cepat laksana lembaran kilat, semuanya mengarah ke tengah kalangan. Jago-jago bulim yang datang melihat keramaian itu rata-rata merupakan jago-jago kangowu kelas 3 serta kelas 4, sudah tentu mereka tak bakal kuat melawan datangnya serangan senjata rahasia beracun demikian banyaknya. Seorang demi seorang merontak keras lalu roboh bermandikan darah ke atas tanah dirinya jeritan ngeri yang menyayatkan hati di dalam sekejap mata mayat-mayat bergelimpangan memenuhi seluruh permukaan tanah. Hal ini membuatkan Kia Beng jadi sangat cemas, sepasang mata berubah jadi memerah, di samping dia harus mengirim pukulan-pukulan kosong ke tengah udara untuk pukul pentel jarum-jarum terbang tersebut. Di samping itu ia pun masih harus mengurusi orang lain. Sudah tentu tak ada waktu baginya untuk melancarkan serangan ke arah pemuda berkerudung tersebut. Terima kasih. Terima kasih.